Nah ini dia teman-teman dua produk yang kita gunakan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan tanaman cabai ya disini khususnya tanaman cabai akar Nah ini adalah tanaman kita yang pertama kali yang diaplikasikan Gandasil dan Pupuk Hantu tadi Hasilnya seperti ini teman-teman Alhamdulillah buahnya itu banyak yang jadi ya banyak yang berhasil ya Bisa kita lihat sampai ke ujung nih sampai buah bunga yang ujung Assalamualaikum Sobat Tani Apa kabar semuanya semoga dalam keadaan baik ya Nah kali ini kita akan membahas tanaman cabai akar lagi teman-teman Dan ini di depan kita ada cabai akar yang sudah mulai berbuah ya Ini ada bunga masih ada banyak bunga juga Kali ini kita akan bahas ada dua produk yang kami gunakan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan tanaman cabai Nah apa saja dua produk itu kita akan ulas di video ini Yuk mari kita subscribe channel ini dan jangan lupa juga di like kalau suka dan di komentari ya kalau ada yang kurang Lalu jangan lupa juga di share Oke yuk langsung aja kita mulai teman-teman Let's go Nah ini dia teman-teman dua produk yang kita gunakan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan tanaman cabai ya Disini khususnya tanaman cabai akar Ini ada dua dan dua-duanya tergolong dalam jenis pupuk Kami aplikasinya aplikasi spray atau semprot ya Jadi kalau teman-teman yang udah sering nanam cabai pasti gak asing lagi ya dengan dua produk ini Nah untuk teman-teman pemula yang sama seperti saya Mungkin masih bingung apa aja dua jenis produk ini Yang botol ini ada pupuk hantu Jimmy hantu ya Terus yang belah kiri ini ada gandasil buah teman-teman Oke yuk kita kupas satu-satu Apa aja sih keunggulan dan kelebihan dua produk ini Untuk fase generatif Yaitu fase mulai pembungaan sampai pembuahan Oke yuk kita bahas dulu dari yang gandasil ya Teman-teman nih lihat Bunganya ya Nanti kita akan lihat juga buahnya Yang tanaman kita yang sebelah sana ya Yang kemarin itu sempat kemalingan Nanti kita lihat juga buahnya seperti apa teman-teman Oke teman-teman gandasil Gandasil ini ada dua jenis ya Yang pertama itu warna hijau Itu gandasil daun Dan ini warna merah gandasil buah Nah kalau perbedaannya apa Itu sudah sangat jelas sekali ya Kalau gandasil buah ini untuk masa pembuahan Kalau gandasil daun itu untuk masa pegetatif Terus bedanya dimana kok bisa beda Nah itu dari kandungannya teman-teman Gandasil ini adalah pupuk daun yang lengkap dan sempurna Dia adalah pupuk majemuk Aplikasi dengan disemprot ya Dispray Kandungannya itu ada tiga secara umum Yang sangat dominan Itu ada nitrogen, pospor, dan kalium Nah di pas pembuahan ini Kandungan nitrogen itu dibutuhkan tanaman Dalam jumlah yang relatif sedikit Sehingga disini dia hanya 6% saja Dan kandungan pospor dan kalium itu dibutuhkan cukup banyak Yaitu 20% pospor dan kalium 30% Jadi sangat cocok sekali untuk pas pembuahan Kelebihan lainnya teman-teman Ini gandasil ini dilengkapi dengan unsur-unsur lain ya Disini ada unsur magnesium, mangan, boron Ada vitamin juga, ada kobal Jadi bisa dibilang ini cukup lengkap teman-teman Untuk Ini kita tidak promosi ya Karena tidak ada endorse juga Tapi kita sama-sama sharing berbagi Apa saja sih kelebihan dan kekurangan produk ini Nah kelebihannya lagi teman-teman Ini bentuknya bubuk Jadi mudah larut aplikasinya Mudah larut Dalam satu tanki itu Untuk tahap awal kita cukup gunakan Satu sendok makan ya Untuk satu tanki 16 liter Nah kalau disini anjuran pakainya Itu menjadi cukup banyak juga ya teman-teman Disini gandasil B digunakan sebanyak 10-30 gram Per 10 liter air Jadi kalau satu sendok itu 10 gram Maka untuk 16 liter itu butuh 16 gram Satu sendok setengah Sampai dengan 3 sendok 30 gram ya Setiap 8-10 hari sekali Kalau menurut saya pribadi Ini dosis yang cukup tinggi ya Bahkan bisa jadi kekurangan bagi kita Karena apa? Karena kita akan menggunakan Volume gandasilnya Yang cukup banyak Sehingga biaya juga akan bertambah Tapi teman-teman Berdasarkan banyak aplikasi Sobat di lapangan itu Satu sendok makan Satu sendok makan pool itu Cukup untuk 16 liter Itu udah bagus Itu udah sangat cukup sekali Untuk merangsang pembungaan dan Pembuahan tanaman cabai Teman-teman Disini kelebihan lainnya Gandasil ini merupakan salah satu merek Yang sudah cukup familiar ya Bahkan mudah sekali didapatkan Di setiap toko pertanian Nah disini juga sudah ada SNI nya dan nomor pendaftarannya Jadi kita tidak ragu lagi teman-teman Nah salah satu tujuan kita Buat video seperti ini Supaya kita bisa sharing-sharing Di antara teman-teman daerah lain Siapa tahu ada produk-produk yang Bisa disebut KW gitu Kita kan khawatirnya Produk-produk seperti itu Sebagai petani Kita tidak mau dirugikan Sudah beli produk yang mahal Khawatirnya Itu kan khawatirnya Adanya produk-produk yang KW gitu Nah Alhamdulillah Ini sudah kami coba Kami aplikasikan Dan ini Hasilnya memuaskan teman-teman Nanti kita lihat yang udah buah ya Ini pembungaannya Saya sangat puas Tidak banyak bunga yang rontok Dan juga bunganya Cukup banyak ya Ini sudah bertingkat Sudah ada buah Yang pertama Kedua Terus lanjut lagi bunganya Oke ini kelebihannya Ganda sil Kekurangannya tadi Kekurangan selanjutnya Bisa dibilang ini harganya lumayan ya Maksudnya Untuk kemasan ini Ini di harga 38.500 gram teman-teman Termasuknya lumayan ya Lumayan cukup mahal Tapi oke Produknya oke Kalau teman-teman ada yang Pernah nyoba juga Boleh sharing-sharing di kolom komentar Apakah puas Nah selanjutnya disini Kami juga menggunakan Pupuk hantu ya Jimny hantu Nah pupuk jimny hantu Banyak yang Komen di Komentar di facebook itu Kenapa Pupuk jimny hantu ini Bentuknya kental Seperti sudah Kadar luar Tidak ya Itu memang Memang Bentuknya seperti itu Bentuknya kental ya Tapi begitu kita Tuangkan ke dalam air Lalu kita aduk Itu cepat sekali Larutnya Ini juga tidak Bermaksud promosi Tidak ada maksud promosi Karena tidak ada kerjasama Kita hanya Mengulas Secara jujur Apa yang sudah Kita lakukan gitu Nah kelebihan Pupuk ini Salah satu kelebihan Yang sangat diunggulkan Pupuk jimny hantu ini Mengandung Perangsang ya Teman-teman Dia cukup lengkap Perangsangnya Disini dia Ada keterangan Hormon tanaman unggul Ratu biogen Terus ini juga ada dua Ada untuk masa Pegetatif Pertumbuhan Atau pertumbuhan Dan untuk masa pembuahan Atau generatif Yang saya pegang ini Totop botolnya warna putih Ini untuk masa pembuahan Apa saja keunggulannya Nah kelebihan Pupuk hantu ini Dia mengandung hormon ya Hormon yang dapat Merangsang pertumbuhan tanaman Kalau untuk Hormonnya itu Apa saja disini Mungkin tidak Dituliskan ya Tapi Saya sudah searching Di google kemarin Ini Keunggulan pupuk hantu ini Mereka mengandung hormon Merangsang pertumbuhan Seperti asam gibirelin Dan lain-lain ya Tapi disini Mereka juga mengklaim Bahwa Manfaat dan kelebihan Pupuk hantu ini Ada untuk daun Mempercepat pertumbuhan daun Jadi lebat Jadi lebar Berisi Ada batang Mempercepat perkembangan batang Dalam melakukan pembelahan sel Nah itu Itulah yang Termasuk dalam Dalam melakukan pembelahan sel Itu Itu yang Hormon yang saya sebutkan tadi ya Teman-teman Disini juga dia Ada untuk Mempercepat keluarnya bunga Terus itu Mempercepat putih bunga Menjadi buah Nah ini Diperlukan Kombinasi antara Pupuk hantu Dan Ganda sel tadi Sebenarnya disini teman-teman Jadi pupuk hantu ini Dengan fungsinya yang Mampu Mempercepat pembelahan sel Itu akan membuat Tanaman cabai ini Tumbuh Tunas ininya Akan lebih cepat Cabang Y Ini akan lebih cepat Jadi cabang Y1 Cabang Y2 Ini kan Keluar lagi Ini sampai sini Cabang lagi nih Cabang lagi Keluar lagi cabang Nah itu Setiap cabang bunga cabai itu Akan mengeluarkan Bunga Bunga ini Jadi di setiap cabang itu Ada bunga Jadi logikanya Semakin banyak cabang Y nya ini Maka Bunga pun akan semakin banyak Nah jadi Buahnya pun akan semakin banyak Makanya itu Kami mengkombinasikan Dua produk ini Antara Jimmy hantu Dan Ganda sel buah Teman-teman Kalau Ganda sel buah saja Itu Kekurangannya Ganda sel buah ini Kandungannya Unsur hara yang Fokus untuk Pembuahan tadi ya Sedangkan Jimmy hantu ini Kelebihannya Dia mengandung Dia mengandung Zat perangsang Yang dapat Mempercepat pembelahan sel Nah disitulah Kombinasi Dua produk ini Yang membuatnya Menjadi Pas Si pupuk hantunya Selain mengandung Unsur hara juga ya Disini Dia sebagai pupuk juga Tapi Unsur hara Dia mengandung NPK Dia mengandung C organik Dan Asam-asam lainnya ya 17 asam amino Dan kandungan hara mikro lainnya Kelebihannya Dia bisa cepat juga Membantu Pembungaan Pembuahan Pembelahan sel tadi Jadi tumbuhnya Cabang Y Di cabai itu Akan semakin cepat juga Jadi semakin banyak juga Cabang Y nya Nah ini kita membantu Menambahkan Ganda sel Supaya Bunga-bunga yang jadi ini Buah-buah di setiap cabang Y ini Akan Aman gitu Maksudnya aman Tidak mudah rontok Terus juga Daunnya Pertumbuhannya Pertumbuhan bunga Pertumbuhan bunga Kebuahnya juga Menjadi lebih cepat Gitu teman-teman Kesimpulannya gimana ya Supaya tidak bingung Kalau Pupuk hantu itu Dia bisa membantu Pempercepat Pembuahan sel Pembelahan sel Dan lainnya Dengan Unsur hara lengkapnya juga Kita bantu lagi Dengan ganda sil buah Supaya Bunga dari Pembelahan sel itu kan Membuat cabang Y nya Lebih banyak Nah kan menghasilkan Di setiap cabang Y Menghasilkan bunga Nah bunga itu Kita jaga Kita Rawat Supaya cepat menjadi buah Itu Kita bantu Dengan ganda sil Jadi kedua fungsinya ini Saling melengkapi Teman-teman Meskipun memang Ganda sil Meskipun memang Di pupuk hantu ini Sudah ada pupuk juga ya Sudah ada NPK Tapi disini kan N N plus P Plus K Tidak begitu besar Dia kan hanya 4,65% Sedangkan kalau di Gandasil tadi Dia cukup besar Tapi ganda sil Tidak mengandung Zed perangsang Yang dapat Hormon perangsang Yang dapat Memacu pembelahan sil tadi Dia hanya Terfokus kepada Unsur hara yang dibutuhkan Tanaman Pada fase generatif Gitu ya teman-teman Nah sekarang kita lihat dulu yuk Tanaman yang sudah berbuah Di sebelah sana Nah ini adalah Tanaman kita yang pertama Yang di aplikasikan Gandasil dan pupuk hantu tadi Hasilnya seperti ini Teman-teman Alhamdulillah Buahnya itu Banyak yang Jadi ya Banyak yang berhasil ya Tuh Bisa kita lihat Sampai ke ujung nih Sampai buah bunga yang Ujung Itu alhamdulillah Jadi ya Ini bisa kita lihat juga Jadi Dalam video ini Kami tujuannya Menjelaskan Apa yang kami perlakukan Hasilnya seperti apa Kalau buruk Kami akan bilang buruk Teman-teman Tapi alhamdulillah saat ini Hasil aplikasinya ini Cukup baik ya Ini Tanaman cabai akar Oke kalau ada yang Mau sharing-sharing Di kolom komentar Boleh teman-teman Sambil kita lihat-lihat lagi Tanaman cabainya Ini yang Ini yang nampak sekali Tuh Ini buah semua nih teman-teman Alhamdulillah Jadi ya Sampai miring batangnya Oke ya teman-teman Terima kasih untuk kali ini Terima kasih udah ikutin video ini Semoga Bermanfaat Terutama untuk teman-teman Yang sama kayak saya Yang masih belajar Masih pemula Kita bisa sharing-sharing Pengetahuan disini Saya akhiri ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih